Intro Ya Pemir, saya berbicara mengenai transportasi laut tentunya tidak lepas dari kegiatan ekspor-impor Nah di segmen ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan waspada impor baja karena maraknya impor baja ilegal berpotensi mengganggu pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot pemerintah khususnya proyek strategis nasional Untuk itu pemirsa pemerintah pun dituntut bersikap tegas dalam mengatasi impor baja ilegal yang masuk ke pasar domestik Pada bulan Juni 2020, kepolisian Polda Metro Jaya mencita sebanyak 4.600 ton baja impor yang diduga milik PT Gunung Inti Sempurna Penyelidikan ini berdasarkan dugaan adanya pemalsuan labor standar nasional Indonesia atau SMI Tentu saja impor baja ilegal ini dianggap mencederai semangat kemandirian produksi dalam negeri Apalagi muncul dugaan aksi nakal impor baja Siku berlabel standar nasional Indonesia palsu dengan kualitas rendah juga dapat mengganggu industri baja dalam negeri yang merupakan salah satu sektor pendorong perekonomian Impor ilegal baja berkualitas rendah jelas sangat mengganggu Jika sudah beredar luas di pasar dalam negeri berpotensi memicu kecelakaan kerja pada proyek-proyek strategis tasional Kementerian Perdagangan diminta harus mengambil tindakan dalam menyikapi kasus perlabelan SMI terhadap baja impor Tindakan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dan pelaku konstruksi Yang paling fatal, kasus perlabelan SMI palsu terhadap baja impor tak sesuai standar menjadikan ancaman bagi proyek strategis tasional Dari Jakarta, Rizka Ayu, Haidik Sino Ya, anak pemirsa kali ini dari pengusaha khususnya kadin atau kamar dagang dan industri ini yang merespon tegas maraknya baja impor di pasar domestik dan sebagai dampak dan ini dinilai sebagai lemahnya integrasi pemerintah dan swasta dalam menyuplai baja sebagai bahan baku yang permintaannya ini terus mengalami peningkatan Masuknya impor baja ilegal disebut sebagai lemahnya pengawasan pemerintah atas masuknya barang impor yang menjadi bahan baku pembangunan infrastruktur nasional Kadin memandang polemik impor baja sudah terjadi sejak lama Wakil Komisi Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia, Ahmad Wijaya, menegaskan Selama ini banyak faktor yang membuat impor baja sulit di Bendung Di antaranya adalah lemahnya implementasi kebijakan pemerintah Selain itu, menurutnya pemerintah melalui Krakatau Steel sebagai BUMN yang memproduksi baja harus terintegrasi dengan perusahaan swasta Hal tersebut menurutnya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan baja di dalam negeri Posisi pemakaian baja sebetulnya akan meningkat terus karena infrastruktur Sejak pandemik kan sampai sekarang juga boleh dikatakan ada slowdown Tapi kan kontinuitasnya ada, nomor satu Kedua, mungkin harus diperhatikan adalah Kebijakan pemerintah itu banyak yang diberikan Tapi banyak yang tidak terimplementasikan Nomor dua Nomor tiga, saya pikir pihak pemerintah juga harus ada Selanjutnya kita ke pengamat pemirsa khususnya dari Indef Yang menyebutkan ada tiga celah impor baja di Indonesia Apa saja? Kita simak informasinya berikut ini Impor baja yang tinggi memicu waraknya baja berlabel SNI palsu Permintaan baja yang meningkat sebagai bahan baku infrastruktur Menjadi celah permainan impor baja Econom senior Indef, Eni Srihartati menyebutkan Setidaknya ada tiga celah yang membuat impor baja langgang di tanah air Pertama, adalah mahalnya baja dalam negeri Karena harga gas sebagai bahan baku pembuatan baja yang mahal di Indonesia Kedua, adanya oversupply baja dari China Dan pembangunan infrastruktur yang terus berjalan di Indonesia Menjadi pasar yang luas Alasan yang ketiga, adalah kawasan bebas fiskal Yang membuat baja impor masuk tanpa biaya tambahan Dan dijual murah di Indonesia Harga gas yang harus dibayar oleh KS Itu 12 dolar MBPT Berarti berapa? Sepertiganya Gas di China Dan itu disebabkan karena kemurah hatian Indonesia Meng-export gas dengan murah Nah, sehingga ini yang sekarang Menyerang balik kita Sehingga baja-baja kita Tidak efisien Dan selalu kalah bersaing dengan Baja dari Tiongkok atau China Nah, ditambah lagi Dalam era pandemi ini kan Pasti ada permintaan Dan pemirsa informasi dari dunia